Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah Tidak jarang manusia dihinggapi perasaan dengki atau hasad Tak kalah melihat orang lain mendapat kenikmatan Meraih kesuksesan dan dikaruniai kebaikan Baik berupa harta, ilmu, kedudukan maupun yang lainnya Mungkin ada di antara kita yang saat ini pun masih sulit keluar dari jeratan rasa dengki ini Padahal sejatinya kita sadar bahaya dari mendengki ini bisa membawa banyak kerusakan Lantas bagaimana sebaiknya kita harus merespon perasaan dengki atau hasad ini Apa bahayanya jika kita terus menerus memendam kedengkian Nah pemirsa hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf Dengan tema dengki menelan kebajikan Seperti biasa sudah hadir di studio gapai kemuliaan Gurunda kita semua, Kay Haji Haris Hakam Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat, afiat seperti Dinda Alhamdulillah, terima kasih Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Kiai Hari ini insya Allah kita akan berbagi ilmu ya Pak Kiai Ya baik insya Allah Dengan pemirsa di rumah Mudah-mudahan nanti membawa banyak manfaat Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai Melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan secara teknis oleh tim gapai kemuliaan Pak Kiai langsung, kita bicara soal mendengki Atau mungkin bahasa Arabnya hasad ya Pak Kiai Saya nanti mungkin bisa dijelaskan Tapi sebenarnya cara kita mengidentifikasi Oh, jangan-jangan nih saya ini terjangkit di sifat dengki Sebenarnya cara mengidentifikasi diri itu seperti apa? Untuk masalah perspektif dengki ini Iya, baik Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma fa'adu Demilah dan para pemirsa dimanapun Anda berada Imam Al-Ghazali memberikan Gai terhadap yang semacam ini Beliau mengatakan Bila Allah memberi nikmat pada seseorang Antak rahu Kau tidak suka dengan dia Watuhibbuzawalah Dan kau pengen itu hilang Ya Fa'antah hasidun Maka kau adalah orang yang dengki Itu ukurannya Ukurannya begitu ya Apabila ada kenikmatan Kita lihat, kita nggak suka Dan kita pengen itu hilang Apalagi kalau mengatakan bahwa itu Supaya pindah ke dirinya Bahwa dia adalah hasid Tetapi yang kedua kata Imam Al-Ghazali Allah takrahu matara Kau tidak marah apa yang kau lihat Walatuhibbuzawalah Dan kau tidak ingin nikmat itu hilang dari orang itu Walakin tashtahi mislaha Tapi kau pengen mendapatkan seperti dia Fahuwa giftoh Itu namanya giftoh Giftoh Menginginkan sesuatu yang sama Tanpa harus dihilangkan orang yang memilikinya Dan tanpa harus membenci ya Pak Kiyai Tanpa membenci Jadi dia tidak membenci Tidak menghirangkan hilang Dan tidak supaya pindah ke dirinya Tapi ya Allah saya pengen dikasih yang sama sama dia Yang lebih bagus dari dia Nah Kata Imam Al-Ghazali Ini namanya giftoh Bukannya hasad Dan ini boleh Diperbolehkan Karena dia tidak Tidak akan Melahirkan sifat-sifat yang baru Apa tau Akibat-akibat keburukan-keburukan yang lain Dan giftoh itu sebuah persaingan Oke Ya sebuah persaingan Yang dalam hal ibadah kan Fasta bikul khairat Berlomba-lomba lah kalian dalam kebaikan Gak apa-apa Boleh Nah Antara hasad sama giftoh itu Dindingnya tipis sekali Gitu Sebenarnya ini dengki apa giftoh gitu Kalau gak hati-hati nanti bisa Ke hasad kan pak Sebenarnya begitu Jadi Alat ukurnya tiga Kau melihatnya benci apa tidak Oke Ya Kau menginginkan hilang atau tidak Kau menginginkan pindah kepadamu apa tidak Kalau tiga hal ini tidak ada Maka sesungguhnya kau giftoh Itu boleh Gak masalah ya Gak masalah Dan itu sebuah potensi bala Oke Sehingga dia bisa memucut diri Untuk lebih kencang larinya Gak ada masalah Nah ini menarik pak kiai Kalau kemudian kita tahu nih Dari tiga identifikasi Wah jangan-jangan nih satu-duanya nih ada nih Apa yang kita bisa lakukan Istighfar langsung atau seperti apa pak kiai Ya pertama jelas Orang Islam itu Pertama istighfar Istighfar Yang kedua mengevaluasi Evaluasi dalam arti gini Orang yang ngerti benar bahwa hasud itu Akan merusak dirinya itu Ya Kamata kulunarul hatab Seperti membakarnya api terhadap kayu bakar Oke Tinggal debu Maka ketika dia sadar memahami Sabda nabi yang semacam itu Ketika dia sadar itu Maka Sebenarnya akan kendor Dulu saya punya guru Punya orang tua Guru yang juga orang tua kandung itu Selalu mengatakan Ayat-ayat Hadis-hadis yang sangat Berkaitan dengan kehidupan kita Sehari-hari Seperti ini Bahwa Apa itu Hadis yang mengatakan Kamata kulunarul hatab Seperti Makannya api terhadap kayu bakar Yang gini Ketika kita membacakan hadis itu Itu seperti api yang disiram air Atau kita mengingat Seperti tadi yang Umar ya Pada episode yang lalu Ketika dia marah Karena ada orang yang mengkritiknya Di hadapannya dengan secara senonoh Maka ketika dibacakan Al-Quran itu kendor Jadi memang baik ini juga Buat para pemirsa Jadi ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis yang Ayat itu Hadis itu berbicara pada Substansi tertentu Sebaiknya dihafal Kemudian pada saat kita berbenturan Kita menghapal Kita membacanya Itu kendor Iya Kenapa begitu? Karena memang Menurut Imam Al-Ghazali Al-Quran itu Kalau dibaca Sebenarnya bagi orang yang Muka safai itu Keluar dari mulut itu Nur Cahaya Cahaya Begitu juga hadis-hadis yang Sohe Apabila dibaca Maka keluar dari Ya mulutnya itu Cahaya Walaupun tidak Seterang Sebesar Cahaya membaca Al-Quran Sehingga Imam Ghazali ini Dijadikan satu metode Dalam Mengistimbat hukum Ketika Imam Ghazali Dikoreksi Kenapa hadis da'ib Kenapa hadis yang munkar Dimasukkan dalam Ihya ulumid din Beliau mengatakan bahwa Ra'itul hadis La bisanadih Walakin ra'ituhu Binuri Aku melihat hadis itu Kesohehan hadis itu Bukan dari sanadinya semata Oke Tapi aku lihat Apabila dibaca Hadis itu Keluar nur Dari mulut orang itu Maka aku yakin Itu diucapkan Rasulullah Oke Nur dalam artian ini Itu tidak hanya secara Maksudnya kita tidak Memahamnya secara Kasat mata ya Pak Cahaya Ya betul Jadi bagaimana Hikmah yang kemudian Tersimpan dari hadis tersebut Ini bukan ucapan Orang biasa Oke Ini ada kata-kata Ada hikmah di dalam Urayan itu Diksi itu Pilihan kata itu Itu bukan keluar Dari orang biasa Karena memang Informasi Al-Quran Mengatakan Muhammad itu Kalau berbicara Bukan keinginannya Bukan nafsunya Ada wahyu yang lebih dulu Nah ini mengapa Tidak ketemu Antara mutasawib Dengan muhaddis Dia bilang da'if Kata beliau Enggak Kau baca saja Aku bisa melihat Bahwa itu adalah Hadis Jadi itu tadi ya Perbedaan ya Dari para perawi hadis juga Dengan para mutasawib ya Itu bisa jadi Salah satu gambaran Kita juga ya Nah Pak Cahaya kita masih akan Bahas nih Tema yang sangat menarik ini Kita harus juga dulu Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali Setelah yang satu ini Pemirsa terima kasih Dan rumah terjaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Denti menelan kebajikan Oke seperti biasa Sudah ada pertanyaan Yang datang dari Pemirsa Gapai kemuliaan Kita akan selamat bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz Haji Umana Huluwani Pimpinan Pondok Pesantren Betul Iza Amanah Di Rumpin Bogor Ingin mengajukan pertanyaan Kepada Tuan Guru Kihaji Dr. Haris Hakam Begini Kiai Dalam kajian tasawuf Kita mendengarkan paparan dari Kiai Bahwa Ada satu perbuatan dengki Yang bisa menghapus amal ibadah kita Kalau kita Kiai Dengki atau iri Kepada teman-teman kita Misalkan mereka Nyumbang satu juta Kemudian disebutkan Di majelis talim Atau di masjid Terus hati kita ngomong begini Gue juga bisa nyumbang Kayak dia Bukan dia doang lagi Kalau dia bisa sejuta Gue juga bisa tiga juta Lebih dari dia Pertanyaannya Kiai Apakah dengki Yang kita Ada dalam diri kita Bisa menghapus amal ibadah kita Mohon arahan Panduan dari Kiai Iya masya Allah Ini ustazah loh yang nanya Ini saya jadi keder Ini saya dipakai masya Allah Jadi semua kalangan Menyaksikan Gapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Iya betul Dari ustazah umanah ya tadi Pak Kiai Biasalah Ibu-ibu Kalau misalnya Wah ibu itu bisa nyumbang satu juta Saya juga bisa tiga juta Itu bisa memakan Kebajikan yang kita Lakukan gak Pak Kiai Iya Insya Allah tidak Jadi begini Pertama saya Ingin menjelaskan dulu Bahwa Secara Terminologi Tadi kan kita sudah bedakan Antara hasad dengan Ghibtoh Betul Tapi kadang-kadang Nabi menggunakan Dua hal itu Dengan satu kata yang sama Hasad juga Di dalam salah satu Hadis yang sohe Nabi SAW Bersabda Bahwa La hasada Tidak boleh Tidak boleh hasud Kecuali pada Dua hal Jadi boleh hasud Jadi kadang-kadang Hasud juga Maknanya Ghibtoh Gitu maknanya Yang pertama Yang kita boleh hasud Kepada orang lain Orang yang diberikan Al-Quran Dia bisa-bisa Baca Al-Quran Apalagi Dia bisa sampai Menghapal Al-Quran Semampunya Dia menghapal Kemudian Dia mendirikan Sholat Dan dibacanya Al-Quran itu Bahkan dihatamkan Al-Quran itu Di dalam sholat Seperti Saidina Umar Usman Saidina Usman itu Pernah berwitir Satu rekaat Satu rekaat Tetapi menghatamkan Al-Quran Wah Jadi kira-kira Witirnya itu Mulainya jam 8 Sampai jam setengah 4 Sore Satu rekaat itu Nah Itu boleh Kalau kita Dalam Kajian kita ini Kita boleh Pengen Kepada Saidina Umar Seperti orang yang Bisa menghapal Al-Quran Seperti itu Kita di Madinah Di Mekah Di Mekah Syekh Abdurrahman Asudais contohnya Kalau dia bacanya Sebentar Kita gak suka Pengennya lama Karena indahnya Bahasa Suara yang dia punya Langgam dan Kiraat yang dia punya Bagus Nah itu boleh Kita hasud Yang kedua Man atahullahumadan Wayun fiku bihi Ana adlaydi Wannahar Orang yang Diberikan harta Kekayaan Kaya dia Melimpa dia Tetapi dia Selalu menggunakan Harta itu Siang dan malam Ya Dalam memberikan Nafkah secara Umum kepada Umat Islam Nah tadi kan Kasusnya Kalau dia bisa 1 juta Saya juga bisa 3 juta Lebih dari itu Nah persaingan Yang semacam ini Kalau terminologinya Itu Hipto Tapi oleh Nabi ini Tetap juga disebut Dalam pengertian Hasud yang positif Kira-kira begitu Tidak masalah Tidak masalah Jadi Al-hasad Ya Kulul hasanat Itu yang dimaksud itu Adalah hasad yang negatif Ya Tapi kalau yang positif Yang semacam itu Dia pengen lebih besar Dia pengen lebih banyak Dan itu Tidak keluar dari mulutnya Jadi tidak perlu Orang harus tahu Bahwa dia itu Merasa bisa Lebih dari orang lain Kalau saja dia Tidak memberikannya 3 juta Dan karena Memang dia Pengennya 3 juta Tapi tidak punya Maka dia Sudah mendapatkan Pahala 3 juta Walaupun dia Tidak memberikannya Itu Saking bagusnya Sehingga Imam Al-Ghazali Dalam sebuah Penafsiran Dari hadis Nabi Bahwa Niat itu Khairun Minal amal Niat itu Lebih bagus Dari amalnya Nah Seperti itu Ya Allah Orang Yang seperti itu Bisa 1 juta Ya Allah Aku pengen Ya Allah Tapi dia Tidak mengungkapkannya Dalam hati Dia merinti Seperti itu Dia sudah diberikan 3 juta Sudah ada Catatannya itu Jadi sebenarnya Kita tidak perlu Maksudnya gini Kita tidak perlu Berkecil hati Misalnya ada orang Orang kaya Nyumbang besar Ya Allah Pengen Kalau punya uang Saya juga bisa Nyumbang seperti itu Pengen Insya Allah Apa kita juga dapat Pahalanya Dengan hanya Membaktin lah Bahasanya seperti itu Karena dia Lebih mulia Oke Karena dia Lebih tersentuh Kan itu berarti Sentuhannya Lebih kuat dia Ini kan Sentuhannya 1 juta Ini sentuhannya 3 juta Ini lebih bagus Itu sudah Mendapatkan nilai Ketika dia Melakukannya Maka plus Pelaksanaan Oke Walaupun Ini juga ada Dalam Dalam bahasa Selorok itu Kalau bangun masjid Jangan semuanya Niat semua 20 tahun Masjidnya Tidak jadi Itu maka banget Kalau niat aja Pak Kiyai Berapapun semampu kita Tapi kalau misalnya Ada yang seperti itu Dan kita Kita ingin Tapi belum mampu Dan kita hanya Meniatkan saja Dalam hati Insya Allah Itu jadi semangat Buat saya juga Yang penting Jangan niat aja Kalau ada Pak Kiyai Di zaman yang Seperti saat ini Saya apalagi Kita kan generasi Media sosial Rasa-rasanya itu Gimana ya Hasad Atau iri itu Menjadi sesuatu Yang sangat rawan terjadi Apalagi melihat Postingan teman Duh Enak ya Dia sudah begini Kok saya begini Iya Itu Tapi boleh Sebenarnya Pak Kiyai Atau bagaimana Wajar kah hal itu Terjadi Wajar Dan potensinya Kan semua orang Kan diberikannya Sama Wajar Dia menjadi Tidak wajar Ketika Ditunggangi setan Dia gak sadar Gak berlindung Jadi makanya Setiap kali Kan diajarkan Sama Nabi Kamu jangan mudah Terkagum Jangan mudah Terkagum Maka setiap kali Ketika kau melihat Sesuatu yang mengagumkan Kau pujilah Yang memberikannya Maka dengan cara Semacam itu Remnya pakem Banget Setuju Jadi kalau sudah mulai ada Hasutan-hasutan yang muncul Dalam hati Langsung ingat Ini dari Allah Gak perlu seperti itu Gak perlu harus meladeni ya Rasa seperti ini ya Pak Kiyai Pak Kiyai Ini satu pertanyaan Sebelum nanti Dijawabnya di segmen berikutnya saja Jadi sebenarnya Ada kaitannya gak sih Hasat atau iri ini Dengan penyakit Ain Oke Nanti kita bahas Di segmen berikutnya Pemirsa Jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Masih akan kembali Setelah jeda yang satu ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Dengki menelan kebajikan Pak Kiyai Jadi sebenarnya ada Relasi yang sangat kuat ya Antara mendengki Atau hasat ini Dengan penyakit Ain Ya ini Memperbandingkannya begini Kalau dalam Kajian Fisik itu Orang mudah Kalau dibilang Oh ini Ini sakit Karena ada fisiknya Yang berubah Patah Luka Berdarah Dan lain begini Tetapi Ada penyakit yang Kalau bahasa dalam Najis itu Hukminya Enggak ada bendanya Tetapi dia berpenyakit Nah itu Di dalam kajian Islam itu Ada yang disebut dengan Syahrul Ain Syahrul Ain Dan Dalam hadis yang Sohay Nabi mengatakan Alain hakun Syahrul Ain itu Hak Pasti ada Sehingga Dengan Syahrul Ain itu Orang bisa Orang bisa Memasukkan Ontak Kedalam Lubang Jaru Ontak Kedalam Lubang Jaru Sebuah Kinaya Menggambarkan Bahwa sesuatu Yang Tidak mungkin Terjadi Bisa terjadi Oke Nah itu Syahrul Ain Jadi Begini Awalnya Orang itu Memang Hasud Mumpahnya Ini mengapa ya Di dunia Media sosial ini Juga perlu nih Buat teman-teman Sahabat Kerabat Ketika kita Posting Yang sifatnya Wah Terus-menerus Kita suka Menampilkan itu Jangan dikira Semua orang Suka Ada orang Yang gak suka Kenapa Tidak dikirimkan Nasinya Kuenya Kenapa Tidak mengajak Tetapi cuma Diberikan Di tempat Di tamasyah Kenapa Cuma Menunjukkan Glamor Tetapi Tidak memberikan Sodakom Itu alasan Orang yang Dengki Nah Dengki itu Lama-lama Mendendam Ketika dia Mendendam Maka dia Ketika melihat itu Penglihatan Yang membenci Itu Itu jadi penyakit Sehingga Di kalangan Para mutasawib Ketika dia Memelihara Kambing Memelihara Ontak Apabila ada Kambingnya Ada ontanya Yang bagus Maka diumpetin Sama dia Kenapa Ini kambing Bisa mati Ontak Ini bisa mati Ketika Orang Senang melihatnya Mau beli Tidak boleh Mau Minta silangan Tidak boleh Maka itu Sarul lain Itu terbawa Koleh orang Nah Penyakit ini Sama ketika Beberapa episode Yang lalu Kita bicarakan Begini Para mutasawib Mengatakan Jangan makan Di tempat Di resto Yang makanan Itu terlihat Sehingga Orang miskin Ketika lewat Situ Melihat Makanan itu Dia cuma Kepingin Liurnya itu Keluar Kemudian Dihisapnya Kembali Tapi dia Tidak bisa beli Makanan itu Kalau dimakan Mengenyangkan Tapi keberkahannya Sudah dibawa Oleh orang-orang Miskin Itu tadi Nah Sarul lain Itu gambarannya Tidak jauh Seperti itu Alainu Penyakit mata Itu bisa Jadi justru Kalau kita punya Kelebihan Jangan ditunjukkan Maka itu Nanti menyebabkan Sarul lain Kambingnya Tidak tahu Biru Mati Itu disebut Dengan Sarul lain Karena Tarikan mata Orang-orang Yang dengki Yang sudah Banyak Jadi kira-kira Itu Kalau satu Dua orang Itu belum sampai Kepada Menimbulkan Penyakit Tapi karena Berulang Terus Menerus Seperti itu Maka sudah Orang kebenciannya Itu sambil Merata Itu yang Melahirkan Sarul lain Jadi hati-hati Juga ya Bijak dalam Sekarang apalagi Memposting Itu juga penting Tapi batasan Antara kita Juga ingin Menampakkan Nikmat dari Allah Itu seperti apa Ini menarik Pertanyaannya Apabila Kau mendapatkan Nikmat dari Tuhanmu itu Fahadis Maka kau ceritakan Itu Konteksnya Adalah Bersyukur Dan Menutup diri Untuk tidak Sombong Jadi kalau Kita nih Mendapatkan Abis mendapatkan Kontrak Kontrak lagi Dapatkan Hadiah Tempat ini Kan uang Banyak Banyak Kalau kita Tidak bilang Kita bilang Sama suami Mbak Mila Bilang suami Saya bilang Sama anak Ya Allah Karun ya Allah Ini Diberikan oleh Allah Pada saat itu Peran kita itu Hilang Waktu kita Mengatakan Subhanallah Kalau Allah Tidak memberi Kalau Allah Tidak menolong Ini gak bisa Ini 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 Pada saat itu Kita hilang Tapi kalau kita Tidak menyebut Nama Tuhan Maka yang Adir itu kita Yang jadi Tuhan Kecil itu Adalah kita Oke Itu yang dimaksud Konteks Fahamah bin Nikmati Rabbi Kafadis Nah Kaitannya dengan Bagaimana Memunasabah Bainal Ayah ini Begini Apabila kita Mendapatkan Kenikmatan Ceritakan kepada Istri Kepada Anak Kepada Orang Terdekat Kalau di media Sosial itu Kan mendunia Siapa aja Bisa melihat Nah itu yang Gak dianjurkan Jadi Fahamah bin Nikmati Rabbi Kafadis Untuk membunuh Anania Egoisme Kesombongan Itu terbunuh Ketika mengatakan Ini dari Allah Hazamin Fadli Rabbi Ini Karunia Dari Allah Dia langsung Hilang Tapi kalau Dia tidak Mengatakan itu Maka dia Sebenarnya Jadi Tuhan Kecil Sehingga Tukang minta-minta Cuma dihardik Jadi Dia melihat Tukang minta-minta Itu bukan Lahan ibadah Dia melihatnya Itu pemalas Iya Padahal Kalau orang yang Tidak menjadi Tuhan Dia melihat Itu lahan ibadah Oh iya nih Dua perspektif Yang bisa sangat Berlawanan ya Pak Kiyai Ujungnya bisa Sangat mempengaruhi Tapi kadang-kadang Saya pernah merasa Begitu juga Pak Kiyai Maksudnya Aduh ini orang Tapi kok minta-minta Terus Itu berarti Mungkin Mindset kita Yang perlu Kita ubah Adanya itu manusiawi Seperti itu manusiawi Dan siapapun Akan merasakan Bahkan saya sering Mengatakan di majelis-majelis itu Kalau ada orang Melihat kita itu Berkembang Tambah maju Nomor kita Dia sudah tahu Kehidupan dia menurun Maka tiap bulan Dia mengirimkan Nomor rekening Bahkan itu Di tempat Monitor Di ATM itu Di fotonya Bahwa itu nilainya 0 Atau angka tertentu Itu yang dikirimkan Jangan di blokir Kalau rejeki kita Mau banyak Itu jangan di blokir Walaupun kita sebel Betul Kadang-kadang gitu Aduh Kalau kita sebel Kita lewatkan saja Tetapi nanti Ketika sudah kenang Kita kirim Kita kirim Tetapi Angkanya Dikurangi Setiap kirim itu 500 Besok 495 Besok 490 Jadi 5000 Setiap Mengirim Dikurangkan Itu sebenarnya Negur Kan sebenarnya Kalau 500 ribu Kurang 5000 Kan gak ada masalah Tapi ketika Besok dia Kok kurang 5000 Lagi Sebenarnya kita Menegur secara halus Begitu caranya Nah ada orang Wah Gede Blokir aja Jangan Bisa jadi Ada salah satu doa dia Yang menyebabkan kita Seperti ini Aduh ini latihan Juga sih Buat saya Kadang-kadang begini Ada orang yang Minta tolong nih Sama kita Kita udah Tolong nih misalnya Pak Kiai Kemudian Tapi berkali-kali lagi Setelah itu Kemudian malah sering Kadang-kadang kita merasa gini Aduh ini kok jadi Mengandalkan orang lain ya Gitu Kadang-kadang bagaimana Harus bersikap Tapi sebenarnya kita menolak pun Juga gak masalah ya Boleh Boleh ya Boleh Tetapi kita Menghindar dari sebuah Masalah untuk lari kepada masalah yang lain Artinya gini Kita kan dikasih masalah Di uji keimanan kita dengan kasus ini Iya Kalau kita menghindar Allah kasihnya bisa jadi lebih berat Oh iya Oke Jadi kita jangan yang Ya Allah saya ini aja Oke Jadi Kalau ada rasa sebel itu kan manusiawi Manusiawi Tapi bagaimana kemudian kita Itu tadi Mengubahnya harus dengan Mindsetnya harus diubah Oh ini mungkin Kesempatan kita untuk berbuat baik Gitu ya Pak Kiai Iya betul Terakhir-terakhir Pak Kiai Gimana tipsnya Kiatnya Supaya kita Gak gampang Iri Gak gampang hasad Sama orang lain Atau mungkin pencapaian orang lain Ya Pertama Kita harus memahami Ada yang disebut dengan Ridho Ya Aynur Ridho Ya Apa itu An'aybin Kalilah Orang yang matanya Ridho Dari setiap kekurangan itu Tumpul Jadi Tumpul melihat kekurangan Wa'aynusukhti Tubdil Masawiyah Mata yang tidak suka Iri Denki Melihat segala sesuatu itu Aib Segala sesuatu itu kurang Nah kalau begitu kan berarti Segala sesuatu itu lahirnya Dari hati kita Dari diri kita Betapa pentingnya hati itu Bahwa dia bisa melahirkan Aroma positif dan negatif Nah mindsetnya itu Ya Dengan cara kita Memahami tentang Bahwa Mau Mau merdeka Mau kaya Harus punya sifat Ridho Ridho dulu ya Nah Kalau orang itu Ridho Artinya Ridho itu begini Ridho Bikodo illah Semua kan sudah diskenariokan Jadi sebuah keindahan Skenario itu Gak mungkin semuanya di atas Harus ada yang di bawah Ada yang di samping kanan Ada yang di samping kiri Ada yang merah Warna-warni Ketika kita memahami perbedaan Itu adalah Skenario Tuhan Kemudian Rodi itu Bimaja Aku ridho Apa saja yang Allah berikan Hilang Oke Betul Ridho ya Iya Kuncinya itu itu ya Nah itu PR kita semua Latih Hah Riyadh terus ya Pak Kaya Insya Allah Justru mungkin dengan Berkembangnya media sosial saat ini Jadi lahan Riyadh yang Luar biasa Iya Di satu sisi ya Pak Kaya Betul Oke Bahkan orang Islam itu Dia setiap sesuatu yang dia lihat Yang dia dengar Maka dia koneksikan untuk kepentingan dirinya di akhirat Oke itu penting Masya Allah Pak Kaya ini Masya Allah menarik sekali Bermanfaat Berbobot Aduh Luar biasa Powerful Tapi karena waktu jualan yang harus memisahkan kita Insya Allah kita akan bahas lagi Mungkin di pertemuan berikutnya Terima kasih sekali Ilmunya Pak Kaya Pemirsa Saya sudah berjumpaan kita hari ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga tausiah kita kali ini Bisa menambah hasanah ilmu agama kita Menjadikannya bermanfaat Dan yang paling utama Menambah ketaatan kita Kepada Allah Azzawajalla Saya Madya Rahman Dan juga Kiai Haji Harisaka Pamit Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi Pada episode berikutnya Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda